Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk perjalanan kali ini, saya akan menuju ke alun-alun Ciamis, Pia Jembatan Cirahong. Video ini saya awali di jalan RTA Prawira Adiningrat, atau tepatnya di dekat Masjid Agung dan alun-alun Manonjaya. Masih di jalan RTA Prawira Adiningrat. Di depan itu ada perempatan yang kesebelah kanan itu ke Gunung Tanjung, dan kesebelah kiri ini ke jalan Cirahong. Kalau yang lurus itu ke arah Cimaragas. Kita mengambil jalur yang kesebelah kiri ke jalur Cirahong. Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong ini untuk warga Manonjaya dan sekitarnya itu sangat penting sekali ya. Soalnya untuk menempuh jarak ke Ciamis itu sangat-sangat memangkas jarak. Sedangkan kalau Pia Tasik itu bisa mencapai 3 kali lipat, bahkan lebih dibanding dengan melalui jembatan Cirahong. Untuk melewati jembatan Cirahong ini, kita dipungut biaya itu secara sukarela atau seikhlasnya. Ini dia jembatannya. Panjangnya itu kurang lebih 202 meter. Di bawahnya itu adalah Sungai Citandui. Dan pas waktu melintas ke sini, ini jembatannya masih dalam proses perawatan. Di depan kita sudah sampai ke Kabupaten Ciamis. Tepatnya di daerah Pawindan. Dan enaknya itu kalau jalan ke sini, ini suasananya masih asri dan masih rindang. Sampai jumpa di video selanjutnya. di depan itu kita akan sampai ke Simpang Cirahong. Saya akan mengambil lurus saja, karena kalau ke alun-alun itu jaraknya lebih dekat yang lurus. dan sampai kemudian. Terima kasih. selamat menikmati sebentar lagi itu di depan kita sampai ke Simpang Nagrak atau Pembensin Nagrak dan kita akan mengambil jalur yang kesebelah kanan menuju alun-alun Ciamis di sebelah kanan itu adalah SMP Negeri 2 Ciamis dan ini sekarang posisi saya di Jalan Nasional 3 dari sini sampai ke lokasi tujuan itu kurang lebih 3 km lagi nah di depan kita akan memasuki jalur satu arah selamat menikmati sebentar lagi di depan kita akan sampai ke tempat tujuan alun-alun Ciamis ini terletak di jantung kota dan menjadi tempat wisata yang sangat populer di kabupaten Ciamis alun-alun Ciamis juga sebagai icon bagi kabupaten yang menyandang julukan sebagai kota tertib lalu lintas lokasi alun-alun Ciamis sangatlah strategis yang terletak di Jalan Nasional 3 di mana sebagai akses utama menuju kota Banjar ataupun menuju kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat jarak dari alun-alun Ciamis ke kota Banjar itu kurang lebih 25 km atau kalau ditempuh perjalanan itu sekitar 1 jam perjalanan ada pun jarak dari alun-alun Ciamis ke kota Tasikmalaya itu kurang lebih 17 km atau sekitar setengah jam perjalanan saat kondisi jalannya itu lancar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati